Pemirsa 100 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hayro Pemekasan mengikuti pembentukan kader bela negara yang digelar di Makodim 0826 Pemekasan selama 3 hari dan kader bela negara ini menuai apresiasi sejumlah tokoh penting di kota Gerbang Salam. Kegiatan pembentukan kader bela negara di Makodim 0826 Pemekasan menuai apresiasi sejumlah tokoh penting di kota Gerbang Salam. Dalam acara yang digelar oleh Bangkes Bangpol beserta Stahil Al-Hayro tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Ahmad Syafi'i, Ketua DPRD Halili Yassin dan DIM 0826 Pemekasan Letkol Infantri Nuryanto dan Kapolres Pemekasan AKBP Nowo Hadi Nugroho. Bela negara sebagai kewajiban dasar bagi setiap warga negara yang penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada negara dan bangsa. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa diperlukan untuk pembinaan karakter, penguatan revolusi mental, dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ancaman, seperti penyalahgunaan narkoba, pemahaman radikalisme, bencana alam, konflik antara mahasiswa, dan penyebaran penyakit menular. Bukan hanya itu saja, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khoyrod mengikut sertakan mahasiswanya sebanyak 100 mahasiswa yang terdiri dari berbagai jurusan. Dalam kesempatan itu, Ahmad Syafi'i memberikan apresiasi tinggi atas terlaksananya kegiatan kader bela negara. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dikelar untuk menanamkan jiwa nasionalisme bagi kalangan mahasiswa. Sebab tugas bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga tugas seluruh masyarakat. Selain itu, kegiatan ini untuk mengembangkan sikap bela negara terhadap seluruh komponen bangsa pada lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pemukiman, sehingga tercipta kesamaan visi, misi, dan persepsi, serta tindakan nyata pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara. Seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung bela negara hanya terletak pada tentara nasional di publik Indonesia. Padahal berdasarkan Pasar 30 Ujang-Ujang Dasar 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara publik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan publik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam dunia. Dalam kesempatan ini juga, Abdul Muin Ketua Setai Al-Khoirat Pamekasan berharap dengan adanya kader bela negara, mahasiswa dan masyarakat merasa sebagai rakyat Indonesia. Karena ada sebagian dari mahasiswa atau masyarakat tidak merasa bahwa mereka rakyat Indonesia. Dengan adanya kader bela negara ini, mahasiswa maupun masyarakat merasa sebagian dari rakyat Indonesia. Sehingga mempunyai kewajiban untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan Ketua Setai Al-Khoirat juga menambahkan, Setai Al-Khoirat akan memberikan yang terbaik untuk kegiatan yang bernilai positif dan akan menjalin hubungan yang erat untuk ke depan dengan Bank Kes Bangpol. Dan semoga dengan adanya acara kader bela negara ini, ada output yang positif. Lahir kader-kader yang segenam jiwa dan raga membela negara Indonesia. Masih sebuah bagian campuran? Campuran. Tapi kita kira-kira jangkau. Sekarang ini sangat penting sebenarnya dilakukan di karena kecara sebuah ini. Kini okspek ini. Okspek akan kita-kita sama dengan dan tidak. Kini okspek akan kita-kita sama dengan kebanyakan negara Indonesia. Sehingga unsurkan bela negara-negara Indonesia. Harapan dengan menggelar acara ini? Ya, tentunya mereka biar merasa. Kadang banyak orang enggak merasa sebagai bangsa Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia. Jadi dengan kegiatan ini mereka merasa bahwa sebagian daripada bangsa, rakyat ini. Sehingga punya kewajiban juga. Memiliki kesadaran bahwa mereka punya kewajiban Pembentukan kadu dimaksudkan untuk membangun kesamaan pemahaman bahwa pembinaan kesadaran bela negara merupakan bagian dari upaya revolusi mental seperti yang tertuang dalam nawacita di mana penyelenggaraannya dilakukan melalui penanaman nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kerelaan berkorban. Ali Muhdor, JTV